Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 apabila suhunya sudah tersapai centerpiece ini akan cut off atau berhenti dan apabila suhu sudah panas dia akan berputar lagi berbarangan dengan puli mesin teman-teman dan gejalanya kalau kompresornya mempost itu punya saya dulu itu kalau digas baru agak dingin teman-teman jadi kalau kondisi idle dinginnya itu gak nyus dingin kayak angin saja baru kalau digas baru terasa agak dingin teman-teman itu gejala saat dulu saya kompresornya mempost teman-teman kemudian dari kompresor ini freon akan melalui kondensor teman-teman nah ini disini melalui selang disc rack ya dan kondensor ini memang panas teman-teman karena fungsinya memang untuk sebagai penampang ya dan fungsi dari kondensor ini untuk mendinginkan dengan adanya kipas extra fan teman-teman jadi apabila extra fan lemah juga bisa membuat AC kurang dingin teman-teman jadi teman-teman bisa mengecek apabila kondensornya sudah kurang bagus atau tidak maksimal membuang panasnya teman-teman bisa pegang kondensornya teman-teman untuk mengetahui extra fan nya itu kencang atau enggak makanya ada sirip-sirip kecil itu fungsinya adalah untuk membuang panasnya jadi kalau saat kita pegang terlalu panas atau tangannya enggak kuat teman-teman ada dua kemungkinan extra fan nya yang lemah atau kondensor nya mampet atau juga sudah tidak bagus dalam membuang panas teman-teman seperti ini teman-teman dan untuk mengecek tiupan extra fan nya bisa teman-teman gunakan kertas atau plastik ya ini saya contoh plastik apabila bisa dilihat ya tiupan nya sangat kencang teman-teman apabila tiupan nya sudah kencang kok AC nya cut off nya lama padahal kompresor nya misalkan normal ya ini misalkan kompresor nya normal ya teman-teman ya dan tiupan nya kok sudah kencang kok tetap cut off nya lama bisa juga diduka karena kondensor nya sudah tidak bagus dalam membuang panas teman-teman atau juga bisa kondensor nya mampet dan dan ciri yang kedua bisa kita cek dengan cara kita siram air ya teman-teman bila di saat jorca panas kok enggak mau cut off tapi saat kita siram dengan air dia mau cut off teman-teman dan aslinya agak dingin ini bisa jadi karena memang kondensor nya sudah kurang bagus dalam membuang panas teman-teman jadi saat kita siram air kondensor nya dia mau cut off misalkan terus aslinya juga terasa lumayan dingin itu bisa juga jadi salah satu ciri-ciri ya teman-teman ya kalau kondensor nya sudah kurang bagus dalam membuang panas teman-teman jadi teman-teman bisa coba praktekan selain dari kondensor yang sungguh kurang bagus atau ekstra V nya sudah lemah bisa dijak juga disini teman-teman di filter dry nya kalau disampai sini kok terlalu sangat panas teman-teman sampai enggak bisa dipegang ada dua kemungkinan itu teman-teman antara kondensor atau ekstra V nya yang lemah teman-teman karena kalau nyampe sini terlalu panas di gabin juga enggak dingin teman-teman minimal kalau nyampe filter dry itu hangat-hangat kuku teman-teman kemudian katup ekspansi teman-teman ini gejala yang saya pernah alami karena katup ekspansi itu di selang balik ini teman-teman di selang balik ini sampai ngembun kayak gini teman-teman sampai berair seperti ini tapi di dalam kabin itu enggak nyes dan putaran mesin berat teman-teman itu pas saat gejala yang saya rasakan saat katup ekspansinya bermasalah ya jadi selangnya ini dingin sampai ngembun kayak gini dan putaran mesinnya agak berat tapi di dalam kabin sama sekali enggak nyes dingin cuma enggak nyes teman-teman setelah saya ganti katup ekspansinya nyes lagi teman-teman dan untuk lokasi relay AC kalau yang masih ori ya atau belum dirubah disini teman-teman lokasinya di pok hitam ini karena punya saya kan saya dapet dulu sudah dirubah teman-teman teman-teman di bawah dashboard itu nah pas saya bikin syaraf bikin fan radio ternyala bareng itu sudah dirubah sama pemilik sebelumnya teman-teman dan kita masuk ke kabin ya sekarang ngecek suhunya ini sudah kurang lebih 15 menitan saya tadi nyalakan dan blower teman-blower di bawah kalau blower mati juga bisa bikin AC kurang dingin ya teman-teman teman-teman di bawah disini bisa cek resistornya teman-teman saya pakai termostat yang universal dan isinya sudah turun teman-teman dan saya ingin berbagi pengalaman saat magnet kelas atau centerpiece yang bermasalah teman-teman cara mengeceknya kalau teman-teman punya termodigital ini saya beli murah ya teman-teman ya 25 ribu kalau salah jadi saat ada gejala rusak di centerpiece atau magnet kelasnya teman-teman bisa mengecek dengan cara saat kita naikkan kecepatan blowernya teman-teman sampai 3 atau 4 ini saya naikkan ya sampai 3 atau 4 teman-teman kecepatan blowernya yang terjadi adalah suhunya malah naik teman-teman seharusnya turun yang terjadi malah suhunya itu naik teman-teman dan ac-nya terasa sedikit panas teman-teman jadi teman-teman bisa coba seperti itu apabila ada gejala yang sama di centerpiece atau magnet kelasnya teman-teman ini saya capatkan keempat ya kalau normalnya kan harus turun tapi yang terjadi malah suhunya naik teman-teman dan suhunya agak panas lama-lama itu karena biasanya centerpiece sudah aus atau magnet kelasnya sudah tidak maksimal menarik centerpiece teman-teman sehingga tidak maksimal mensirkulasikan freonnya teman-teman itu gejala yang pernah saya alami teman-teman setelah saya ganti centerpiece alhamdulillah sampai sekarang masih normal teman-teman ada cara saya mengganti centerpiece ya itu saya ganti centerpiece bekas yang kompresor tadi teman-teman yang karena masih lumayan tebal dan sampai sekarang alhamdulillah masih normal teman-teman dan juga dan bisa dilihat ya suhunya walaupun mobil saya tua ya alhamdulillah masih dingin dan suhu kabin kalau kabin kurang rapat juga sedikit memperlama untuk proses penyesuaian dingin di kabin teman-teman jadi banyak faktor sebenarnya memang saya berbagi informasi atau pengalaman apa saja yang pernah saya ganti semoga bisa sebagai informasi buat teman-teman jadi kabin juga berpengaruh ya teman-teman untuk proses pendinginan di dalam kabinnya teman-teman kita keluar lagi untuk mengecek begini dan bisa dilihat teman-teman ini jam 3 sore teman-teman untuk masalah asis sangat komplek teman-teman dari beberapa hal tadi seperti kompresor condensor dan katup ekspansi filter dryer teman-teman itu yang part yang saya ganti teman-teman dan saran saya memang yang langkah yang terbaik satu lepas semuanya teman-teman dari kompresor condensor filter dryer ekspansi itu dilepas semua sama evaporator flushing semua teman-teman saya pernah melakukan sendiri semuanya ya lebih baik dilakukan di bengkel teman-teman karena saya tidak punya alat jadinya saya itu dua kali teman-teman untuk melakukannya jadi yang terbaik lepas semuanya flushing cek kebocoran dengan tekanan angin dan bila part yang kurang sudah kurang bagus saya menggunakan penggantian kondensor penaman kondensor multi-flow kompresor saya beli second filter dryer dan katup ekspansi teman-teman dan alhamdulillah nyas sampai sekarang dan saya juga memodifikasi bagian manifold yang teman-teman saya ganti aslinya ya ini pakai seng bajaringan teman-teman saya pakai agak tebal bajaringan kayak gini teman-teman jaringan agak lebar terus ratakan terus saya blak sesuai dudukan bautnya teman-teman kan ada bautnya itu dan saya pasang alhamdulillah ini juga sedikit mengurangi paparan panas ke kondensor teman-teman dan bisa dilihat ada sepasi kurang lebih 4 jari teman-teman dari manifold ke kondensor teman-teman dan lumayan mengurangi panas dan yang terakhir kaca film teman-teman ini saya pakai kaca film yang 40% kegelapannya dan 20% tolak panasnya teman-teman karena kaca film juga sedikit mempengaruhi apabila kabin terlalu panas juga memperlama proses dingin di kabinnya teman-teman semoga informasi pengalaman saya bermanfaat bagi teman-teman sugestim jangan lupa subscribe like share komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati